Program TNI Manunggal Membangun Desa Kodim 0710 Pekalongan Tahap 3 Tahun 2023 bakal kembali hadir dan akan dilaksanakan di Kelurahan Podesugi, Kota Pekalongan. Program TNI Manunggal Membangun Desa Kodim 0710 Pekalongan Tahap 3 Tahun 2023 akan kembali hadir. TMMD Tahap 3 akan kembali digilar selama satu bulan di Kelurahan Podesugi, Kota Pekalongan. Hal itu dikatakan Kapten Korp Kesehatan Militer Soli Hien Selaku dan Ramil Pekalongan Barat usai mengikuti rapat koordinasi persiapan program TMMD Tahap 3 Tahun 2023 yang digilar di Aula Kantor DPM PPA Kota Pekalongan. Kapten Soli Hien mengatakan bahwa pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap 3 Tahun 2023 pada tanggal 20 September hingga 19 Oktober 2023 mendatang. Kapten Soli Hien menambahkan pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap 3 Tahun 2023 rencananya akan dibuka oleh Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arselan Junaid. Adapun sasaran sendiri akan melakukan pengaspalan dan peninggian jalan dengan panjang 201 meter, tinggi 30 cm, dan lebar 3 hingga 4 meter. Untuk pelaksanaannya tanggal 20, nanti upacara pembukaan, terus dilaksanakan pelaksanaannya sampai tanggal 19 September. Oktober ya? Oktober. Untuk sasarannya apa aja sih, untuk hari? Untuk sasaran peninggian jalan, ya itu dengan dihaspal, dengan tinggi 30 cm, panjang 201 cm. Itu lokasinya di mana, Dan? Lokasinya di sekitar Makam Kodosuke. Makam Sikembang Kodosuke. Makam Sikembang Kodosuke. Untuk sasaran non-fisiknya apa aja? Untuk sasaran non-fisik nanti kita adakan penuluan, yaitu Wasbang, terus tentang kesehatan, kemarin dari warga minta yang stunting, penuluan stunting. Kemungkinan nanti yang akan buka siapa menanti? Yang akan membuka Pak Wali Kota. Harapannya dengan adanya TMMD biar bermanfaat bagi rakyat, dan rakyat juga, rakyat sekitar Kodosuke bisa menikmati dan bisa menjaga setelah kita laksanakan TMMD.